Halo guys Assalamualaikum jumpa lagi sama saya Ani Winarni di video ini saya mau mereview hair tonic untuk rambut rontok dan juga untuk menguatkan akar rambut buat kalian yang punya masalah rambut yang rambutnya rontok ataupun yang rambutnya tipis silahkan tonton video ini sampai habis ya sebelum saya masuk ke reviewnya saya mau ngasih tahu sama teman-teman bahwa video ini bukan promosi bukan pula endorse bukan pula jualan produk tapi video ini murni saya ingin berbagi sama teman-teman yang sedang mempunyai masalah rambut yaitu dengan hair tonic ini ini adalah hair tonic untuk rambut rontok sekaligus juga untuk menguatkan akar rambut dan juga untuk merawat kulit kepala supaya rambutnya itu nggak mudah sekali rontok guys jadi seumur-umur ini saya baru pertama kali seumur-umur hidup saya masih dari saya muda sampai setua gini itu baru pertama kali ini saya memakai produk mustika ratu yang ada di hongkong maksudnya loh karena selama ini yang saya tahu dari sejak saya muda di Indonesia dulu kenalnya itu sorry bukan kenalnya maksudnya tahunnya itu mustika ratu itu cuma ikonnya aja itu yang wanita yang bu muriati sudibyo cuma itu yang tahu tapi kalau untuk produknya saya belum pernah pakai dan baru kali ini saya nyoba hair tonicnya karena kebetulan pas hair tonic saya itu habis jadi saya coba-cobain tuh pakai yang hair tonic yang dari mustika ratu ini untuk sebelumnya saya untuk hair tonic dan untuk perawatan rambut itu saya pakainya itu yang kalau nggak yang dari Natur itu yang dari DRW yang satu paket sama kremnya juga sama cuci mukanya punya intinya satu set cuma waktu itu saya nggak sempat lanjut yang dari DRW itu kemudian saya lanjut ke yang Natur dan waktu itu dan ini saya baru pertama kali nyoba yang dari mustika ratu seperti apa dan ini bahan bakunya itu terbuat dari kayu ekstrak ekstrak kina dan juga orang aring manfaatnya adalah untuk menguatkan rambut maksudnya akar rambut dan juga juga untuk mencegah rambut supaya nggak cepet nggak nggak banyak banget yang rontok gitu loh guys dan cara pemakainya pun gampang seperti seperti hair tonic yang lainnya loh dan ke kekurangan produk ini yang menurut saya loh ya karena kan saya baru pertama kali itu disini itu kan nggak ada ininya loh jadi begini jadi cara memakainya harus dituangkan ke telapak tangan baru dioleskan ke kepala nah ini agak kesusahan buat saya karena biasanya kalau yang saya pakai itu kan yang di-spray itu guys yang seperti jadi itu lebih mudah gitu loh sepet pak dan di-spray lalu dipijat-pijat ke seluruh kepala kita intinya tempat-tempat tumbuh rambut kita gitu loh dan tapi satu-satu kelebihannya rambut hair tonic ini yaitu bisa membuat rambut itu wangi sepanjang hari jadi misalnya kita makanya tuh saya biasanya kalau pakai itu malam dan malam itu kalau saya pakai hair tonic ini dan sampai siang seharian itu rambutnya itu masih wangi gitu loh guys jadi kadang saya sampai merasa kok kayak ada bau-bau sesuatu sebau apaan gitu loh jadi baru saya ingat kalau ternyata saya dari semalam itu memakai hair tonic gini jadi ini sangat rekomendasi sekali buat kalian yang memang sedang mencari hair tonic yang rambutnya rontok ataupun yang rambutnya tipis karena kebetulan saya kan bukan kebetulan sih karena memang saya tercipta mungkin dengan rambut yang memang sudah dirancang sama penciptanya itu rambutnya tipis udah tipis sedikit gitu loh dan akhir-akhir ini saya selalu menggunakan yang lidah buaya itu yang lidah buaya ya aslinya itu itu selalu saya pakai sebelum saya keramas dan setelah saya pakai yang setelah keramas saya pakai hair tonicnya ini dan itu memang terbukti guys jadi terbukti jadi membuat rambut itu yang tadinya rontoknya banyak banget dengan hair tonic dan lidah buaya yang dioleskan sebelum cuci rambut itu itu memang benar-benar bisa membuat rambut itu kerontokan itu jadi berkurang gitu loh dan biasanya itu kalau sebelum saya pakai lidah buaya yang masih mentah itu dan juga sebelum saya pakai produk hair tonic itu rambutnya itu rontoknya minta ampun karena kadang-kadang saya merasa ini rambut saya kayaknya lama-lama kalau nggak di segera di tangan ini bisa habis karena kan memang sudah tipis ditambah lagi terus sedikit ditambah lagi rontok itu kan kasihan sekali karena saya merasa untuk menghibur diri gitu gitu loh ya ya memang saya tercipta dengan rambut tipis dan bagaimana caranya dengan rambut yang tipis ini itu nggak semakin habis itu salah satu caranya adalah yaitu dengan apa namanya satu saya lidah buaya yang keduanya dengan hair tonic itu memang benar-benar terbukti itu membuat rambut itu kerontokannya itu berkurang dan ini sudah terbukti sekali cuma memang ini butuh waktu lama ya guys ya nggak langsung ujuk-ujuk langsung stop berhenti rontok itu nggak itu butuh proses lama dan itu juga salah satu sebagai bentuk rasa syukur kita atas kita masih diberi rambut gitu loh guys jadi meskipun tipis meskipun sedikit rambut seles aja kita itu nggak bisa bikin sendiri itu semua adalah ada yang menciptakan jadi sebagai bentuk rasa syukur kita rasa terima kasih kita sama yang sudah mengasih kita rambut kita rawat dengan sebaik mungkin meskipun tipis tapi minimal itu nggak bisa nggak bisa habis begitu loh guys sekian dulu sharing dari saya hari ini di review di review hair tonic semoga bermanfaat yang sederhana ini sampai ketemu di video saya berikutnya Assalamualaikum selamat menikmati